Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota Waringin Barat Dapil I telah usai melaksanakan reses ke-2 di masa sidang 2 tahun sidang 2023 di daerah pemilihan 1 Kabupaten Kota Waringin Barat. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Waringin Barat Dapil I telah usai melaksanakan reses ke-2 di masa sidang 2 tahun sidang 2023 di daerah pemilihan 1 Kabupaten Kota Waringin Barat. Selama reses Dapil I berlangsung banyak sekali keinginan masyarakat yang disampaikan sehingga kini semua keinginan masyarakat ditampung untuk diperjuangkan nantinya. Dalam hal ini Ketua DPRD Kota Waringin Barat Muhammad Rusdi Gozali pada saat melakukan reses mengatakan bahwa DPRD Kota Waringin Barat khususnya Dapil I akan memperjuangkan keinginan masyarakat dan mudah-mudahan semua keinginan tersebut dapat perlahan terpenuhi di tahun 2024 mendatang. Ini kuat untuk melakukan proses penganggaran ini. Dan apakah bisa di 2024? Sampai kita masih bisa melakukan. Cuma ini perlu sebuah komitmen bersama. Kalau apa yang kita bangun itu memang diperjuangkan kembali. Nah, termasuk pasir dikasih memungkul sampai kembali yang kemarin. Apakah kita buat? Ini SPB Umini, ya? Umini ini nanti sudah dihasilkan pantau. Nah, walaupun tadi ini berkaitan di keseluruhan. Kami yang ikut dalam bulan Agustus ini akan bisa pembahas terkait dengan akibat ini pembahas. Dan ini sudah berkaitan di proses kembalasannya. Kemudian, di akhir, di akhirnya kita sudah melakukan proses penutupan akibir ini pembahas tahun 2023. Memang ada beberapa belanja yang bisa kita komponil terkait dengan belanjaan lain-laluan atau usarakat. Sebagian ada juga yang kita alokasikan untuk awal-awal ini. Selain itu, semua aspirasi masyarakat tentu akan DPRD Kota Waringin Barat serap dan mudah-mudahan bisa segera direalisasikan di masyarakat. Mengingat terdapat beragam persoalan yang diaspirasikan oleh masyarakat mulai dari infrastruktur, kesehatan, sosial, dan lain sebagainya. Pelaksanaan reses ini juga salah satu cara DPRD Kota Waringin Barat untuk mendapatkan kembali momen kebersamaan dan saling bertukar ide dengan masyarakat. Muhammad Iksan, SBTV